Oke teman-teman berdilor, nah inilah dia salah satu senapan angin uklik terbaik di Indonesia Inilah dia senapan sabaratalong Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berdilor ya, salam satu laras Jumpa kembali di channel distributor taktikal Kali ini saya kembali menyapa teman-teman semua yang ada dimanapun kalian berada Dan kali ini kita mau ulik-ulik nih teman-teman terkait unit senapan angin yang cukup bestseller Dan juga salah satu senapan uklik terbaik di Indonesia Inilah dia sabaratalong Nah perlu kalian tahu senapan sabaratalong ini salah satu senapan uklik yang legend ya Atau bisa dibilang juga salah satu primadona di kelas senapan uklik Apalagi senapannya ini juga punya tiga varian nih teman-teman Jadi senapan uklik ini tuh harganya mulai ratusan ribu rupiah dan punya tiga varian ya Di antaranya sabaratalong Dengan panjang laras 60 lalu sabaratalong dengan panjang laras 65 dan juga sabaratalong Dengan panjang laras 70 cm harganya pun juga bervariasi Jadi untuk teman-teman berdilor ya mungkin ingin cari unit senapan sabaratalong Dan punya tiga varian atau pilihan ya pilihan panjang larasnya teman-teman kayak gitu Dan kali ini yang kita ulas yang versi long ya atau panjang laras 65 cm Gimana sih untuk review lebih lengkapnya Simak baik-baik videonya jangan sampai kemana-mana dan jangan lupa untuk subscribe Oke teman-teman berdilor nah untuk yang pertama speknya terkait tabung Nah untuk tabungnya sendiri sabaratalong ini itu berbahan kuningan ya Dengan OD yaitu sekitar 22 mm untuk tabungnya Lalu untuk larasnya sendiri ini kurang lebih panjangnya sekitar 65 cm berbahan baja Dengan OD laras yaitu 8 mm Ini juga alurnya 12 ulir ya teman-teman berdilor seperti itu Dan senapan ini pun juga support apabila kalian ingin menjadikan sebagai salah satu senapan pasir Biasanya kan para bedilor itu cari senapan pasir Kira-kira rekomendasi senapannya bisa di upgrade menjadi pasir itu yang kayak gimana Senapan sabaratal seperti ini itu biasanya para bedilor itu mengupgradenya menjadi senapan pasir ya Nanti kalau kalian ingin mengupgrade senapan ini sebagai senapan pasir Perlu upgrade larasnya aja Jadi larasnya ini diganti dengan laras polos ya teman-teman berdilor atau laras tanpa alur ya seperti itu Oke untuk selanjutnya lagi Untuk selanjutnya teman-teman berdilor senapannya ini juga sudah ada visirnya Sebenarnya ada visir depan dan juga belakang Namun yang belakang tadi saya lepas karena mau pasang teleskop ya Tapi teleskopnya nggak jadi jadi belum dipasang ulang Lalu untuk chambernya, chambernya ini chamber patri yang super rapi dan juga Rapi dan presisi Oke teman-teman berdilor nah sedangkan untuk chambernya ini chamber patri ya Chamber patri seperti itu sangat rapi untuk pengerjaannya Dengan sistem cowak samping jadi lebih mempermudah kalian dalam memasukkan mimis ke dalam chambernya ya seperti itu Dan untuk mengeluarkan tusuk mimisnya juga mudah banget Untuk grendelanya itu dia simple Oke untuk grendelnya juga simple sekali tinggal tekan aja dia udah otomatis keluar Dan kalau kalian ingin mengunci grendelnya tinggal ditekan aja atau didorong aja ya seperti itu Oke nah kalau untuk ciri khas dari senapan angin sabarata itu berada pada popornya Popornya ini berbahan kayu mau dipilihan dengan model yang klasik ya Jadi sabarata itu memang senapan angin klasik teman-teman Jadi semua varian itu popornya memang popor klasik Dengan finishing coklat glossy yang cukup menawan seperti ini Unsur klasiknya itu dapet banget ya seperti itu Dan untuk bagian picunya di model klasik sudah dilengkapi juga dengan safety trigger ya seperti itu Oke teman-teman buddeler nah kalau kalian ingin menggunakan senapan ini Untuk sistem pemompaannya atau sistem pengisian anginnya itu manual atau pompa tangan ya Kita coba praktekkan Wah Jadi seperti ini Wah Sudah dua kali aja ya Ya kayak gitu lah Oke jadi senapan ini cocok sekali untuk kalian para pemula maupun juga untuk kalian yang baru memulai hobi berburu Atau juga kalau untuk sekedar koleksi juga bisa Atau juga untuk kalian yang dananya minim tapi pengen mencoba main senapan juga bisa Nah untuk harga dari senapan sabarata long ini dibanderol di harga 950 ribu rupiah Buruan untuk teman-teman buddeler yang lagi cari senapan klasik yang modelnya Gak norak ya Simple tapi gak norak tetap oke-oke aja kalian bisa beli sabarata ini Untuk jarak akurasi dari senapan sabarata itu sekitar 20 hingga 30 meter ya Itu untuk jarak akurasi terbaik Jadi untuk senapan ini juga belum support ya Saya ingatkan belum support kalau digunakan untuk berburu big game Senapan ini cocok untuk pemula dan juga cocok untuk berburu hewan small game Seperti mungkin tupai burung ya seperti itu Dan untuk minimal pompa itu 7 kali maksimal pompa bisa 10 hingga 12 kali pompa Tergantung stamina kalian ya Sabar buddeler tergantung stamina kalian tergantung juga kebutuhan kalian Seperti itu Oke Oke teman-teman buddeler untuk harganya 950 ribu rupiah untuk unit only Dengan kelengkapan nanti dapat tali sandang dapat mimis tes dapat peredam ya Seperti itu STKS Terus swivel eh Ih kamu tuh loh Ya seperti itu teman-teman Jadi di harga 950 nanti dapat kelengkapan seperti peredam mimis tes Terus juga swivel STKS ya seperti itu Tali sandang dan lain sebagainya Tapi belum termasuk sama teleskop Jadi kalau kalian mau beli teleskop bisa ditanyakan untuk harganya ke CS kami Untuk info pemesanan Langsung hubungi saja CS kami yang ada di bawah sini Kita bisa COD bisa juga transfer lunas Atau kalian bisa langsung datang kemari ke gudang kami Ya seperti itu Oke teman-teman Semoga videonya menjadi referensi untuk kalian dalam membeli senapan angin Semoga juga kalian menemukan senapan idaman kalian di GSA Sport Indonesia Semoga kita berjodoh ya Seperti itu teman-teman Oke sekian dulu informasinya Terima kasih dan salam satu laras Terima kasih ketika Terima kasih kerana menonton! Terima kasih ketika